Salam jumpa dalam pertemuan pertama mata kuliah e-commerce Dan khusus untuk pertemuan pertama ini kita akan bicara mengenai pengenalan apa itu e-commerce Sesuai dengan namanya istilah E itu sebenarnya asalnya dari kata elektronik Yang artinya adalah bagaimana kegiatan commerce atau perdagangan dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik Dulu awalnya media elektronik yang dimasuk lebih kepada dua alatan komputer yang saling terhubung satu dengan lainnya Atau biasa dikatakan dengan online menggunakan jaringan telekomunikasi dipakai untuk perdagangan Tapi sekarang istilah E itu sering dikategorikan atau disamakan dengan istilah internet Jadi elektronik commerce pada dasarnya adalah kegiatan pertukaran barang atau biasa secara komersial Atau perdagangan yang dilakukan melalui media internet Nah e-commerce itu sendiri banyak sekali definisinya Anda membeli lima buku akan melihat lima definisi yang berbeda Tetapi pada intinya adalah kata kuncinya adalah bagaimana kegiatan commerce dilakukan melalui dunia cyber atau dunia maya Atau yang lebih kita kenal dengan istilah internet Bagaimana implementasinya di lapangan? Ada beberapa jenis konsep e-commerce yang diperkenalkan Konsep rekama adalah aliran yang mengatakan bahwa dengan adanya e-commerce Maka terjadi aktivitas yang namanya adalah automation Apa itu automation? Automation pada dasarnya adalah bagaimana kegiatan yang tadinya bersifat manual Ditransformasikan menjadi berbasis elektronik atau digital Contohnya adalah dulu kalau ingin memesan barang kita harus mengisi formulir Sekarang tidak harus mengisi formulir secara manual Melainkan dengan menggunakan komputer Di internet Anda bisa langsung mengisi dengan menggunakan keyboard Atau misalnya dulu kita kalau ngantri uang di bank Kita ingin mengambil uang atau nyetor tunai Kita harus menggunakan formulir Sekarang Anda bisa melakukannya dengan menggunakan ATM Nah itu konsep automation yang dimaksud Yang dulu adalah manual kemudian menjadi elektronik Kemudian ada konsep kedua yang sering dipergunakan juga Yaitu terkait dengan integration Apa itu integration? Integration artinya beberapa aktivitas atau beberapa proses yang tadinya sendiri-sendiri Itu bisa digabung menjadi satu Mungkin Anda masih ingat kalau Anda dulu mencoba untuk mengambil surat izin pengemudi Kita dari satu meja ke meja yang lain Dari satu tempat ke tempat yang lain Diminta untuk potret Kemudian minta ke tempat yang lain untuk mengambil siling jari Kemudian diambil ke tempat yang lain lagi Untuk tanda tangan Kemudian ke tempat yang lain lagi untuk mengukur tinggi badan dan sebagainya Dengan peralatan yang cantik sekarang Sebenarnya semua itu bisa diintegrasikan menjadi satu tempat Katakanlah saya tinggal berdiri di satu alat Langsung bisa tahu berapa berat badan saya Langsung bisa tahu berapa tinggi badan saya Pada saat yang sama saya bisa langsung dipotret Pada saat yang sama sebelah kanan ada alat untuk membaca sidik jari saya Dan saya bisa tanda tangan digital elektronik di situ Jadi itu dilakukan sekaligus menjadi satu Yang tadinya 10 meja menjadi 3 meja Dulu kalau Indah ingin mengurus KTP Harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain Sekarang cukup di bawah satu atap saja Maka semua pihak-pihak yang terkait dengan pengurusan KTP Bisa menjadi satu dan kita tidak harus kemana-mana Itu adalah konsep integrasi Konsep ketiga yang tidak kalah menarik e-commerce juga adalah konsep publishing Kenapa itu publishing? Paling mudah adalah seperti koran Dulu kan kita tiap pagi langganan koran, baca koran Seminggu sekali kita langganan majalah Sekarang dengan adanya media elektronik Anda tinggal membuka handphone Anda tinggal mengakses internet Maka Anda bisa tahu berita apa yang terjadi pada hari itu Marketing juga kita tidak perlu lagi menggunakan brochure Kita tidak perlu lagi menggunakan kit-kit yang sophisticated Karena bisa dilakukan dengan melalui situs-situs internet Ada orang yang menjual barang lewat Youtube Ada orang yang menjual barang lewat situs-situs tertentu Nah itu adalah konsep internet atau konsep e-commerce Terkait dengan aktivitas publishing Berikutnya adalah masalah interaction Interaction itu apa? Interaction adalah sebenarnya jalur komunikasi antara dua belah pihak atau lebih Nah misalnya apa? Misalnya Anda ingin membeli tiket pesawat ya Dulu kan kalau kita ingin membeli tiket pesawat Kita kadang-kadang harus telpon ke agen Ngobrol di sana Nah sekarang kita bisa ngobrol itu tidak lagi harus lewat manual Atau kita pergi ke tempat agen Tapi kita bisa melalui email Bisa melalui SMS Bisa melalui messenger Itu konsep internet dipergunakan untuk komunikasi Dan dalam commerce komunikasi itu mulai dari inisiatif Mungkin membeli barang Bertanya Bahkan menawar barang pun bisa dilakukan lewat elektronik Jadi e-commerce dalam konteks ini konsepnya adalah Menggunakan media internet untuk berkoordinasi Berkomunikasi dan berinteraksi Sementara ada buku lain yang mengatakan Itu belum e-commerce Kalau belum terjadi konsep yang namanya transaksi Apa itu transaksi? Adanya jual-beli Jasa maupun produk Jadi contohnya sekarang Anda sering membuka tiket.com Bukalapak.com Traveloka.com Itu dianggap sebagai situs e-commerce Karena disitu ada transaksi jual-beli Seseorang ingin membeli sesuatu Dan seorang menjual sesuatu Mereka tidak berlata muka Mereka melalui internet Melalui situs dengan medium Dunia cyber itu tadi Nah itu adalah lima konsep besar e-commerce Yang paling banyak dibicarakan oleh para praktisi Nah mari kita lihat perkembangan e-commerce Kalau di Indonesia saya rasa Anda bisa tahu sendiri Bagaimana sekarang sangat maraknya Indonesia ini bergeliat Untuk bisnis dengan menggunakan e-commerce Kenapa? Karena kita tahu lebih efisien Lebih efektif Negara kita yang negara kepulauan itu Yang dari satu tempat ke tempat yang lain Harus naik Kendaraan Kesawat Kereta api Atau kapal laut Dengan e-commerce Sekarang kita hanya cukup melalui Interaksi di internet Maka kita bisa membeli barang yang kita inginkan Nah perkembangannya di Indonesia Cukup menantang Pertubuhannya sangat tinggi Bahkan kalau Anda lihat Trendnya semua Pembelian lewat dunia maya Semakin meningkat Bahkan pembayaran Dengan menggunakan Alat-alat transaksi Pembayaran digital Juga menaik secara signifikan Tidak tanggung-tanggung Naiknya bukan galis lurus Tetapi eksponensial Artinya pertumbuhannya luar biasa Nah yang penting kita bicarakan Dalam perkembangan e-commerce di Indonesia Adalah terkait dengan Isu Apa? Tantangannya Isu pertama adalah Masalah kultur Kenapa e-commerce itu Cepat sekali berkembang di negara maju? Karena sebelum internet Diperkenalkan di negara maju Mereka itu sudah biasa Istilahnya Belajar Dengan menggunakan Apa namanya Brosur Dengan menggunakan Paket-paket Yang sudah ada kode standarnya Jadi dulu itu Kalau Kita di Amerika misalnya Langganan majalah Di majalah itu sudah ada Kode-kode tertentu Halaman tertentu bisa digunting Dikirim lewat pos Dan Anda bisa mendapatkan barang itu Artinya apa? Mereka sudah terbiasa Berbelanja dengan menggunakan katalog Secara manual waktu itu Jadi ketika e-commerce masuk Adopsinya menjadi cepat Karena sudah biasa Nah kultur di Indonesia Belum biasa seperti itu Sehingga Pertumbuhan e-commerce nya Tidak secepat di negara-negara maju Itu berlaku untuk Angkatan yang lama Kalau angkatan Garu Generasi Y Generasi Z Sudah biasa Mereka langsung membeli seperti itu Oleh karena itu Kita harus banyak sosialisasi Agar mengatakan kepada mereka Tidak usah ragu-ragu Untuk bertransaksi Lewat e-commerce Nah kultur ini Terkait dengan perilaku Terkait dengan lifestyle Terkait dengan Kebiasaan Nah oleh karena itu Maka Khususnya bagi mereka Yang masih di generasi veteran Generasi X Baby boomer Itu biasanya Harus diyakinkan dahulu Supaya mereka Mau merubah kulturnya Menggunakan elektron e-commerce Biasanya kalau kita lihat sehari-hari Mereka ditemani oleh Generasi Y dan Z Seorang ayah Ditemani oleh anaknya Sama-sama membeli Tiket untuk nonton bioskop Misalnya Nah dari situ pelan-pelan Mereka Mengedukasi orang tuanya Untuk bisa Mau menggunakan e-commerce Masalah kedua adalah Masalah trust Atau kepercayaan Kadang-kadang ada pertanyaan Simple dari mereka Apa Yang harus saya lakukan Seandainya Saya membeli barang Uang sudah saya kirim Tapi barangnya gak diterima Itu kan Saya dipohongi Atau Saya membeli Menggunakan kartu kredit Itu kartu kreditnya Di jempol orang Nah ini isu security Nah ini tantangan kedua Yang juga harus banyak Dibicarakan di negara kita Bagaimana kita bisa Menyakirkan bahwa Transaksi e-commerce Pada dasarnya aman Apa bedanya dengan Anda menggunakan ATM Anda bisa transfer Anda bisa lihat saldo Anda percaya diri disitu Namanya Prinsip yang sama Berlaku untuk di e-commerce Sejauh Kita membeli Dari pihak-pihak Yang bisa dipercaya Nanti dalam pertemuan lain Kita akan lebih detail Membahas mengenai Isu ini Sementara perkembangan E-commerce di internasional Ya Bisa saya bagi tiga Di negara-negara yang maju Develop country Di negara yang sedang berkembang Dan negara yang sedang terbelakang Nah kalau yang sedang berkembang Nah kalau negara maju sudah biasa Karena sudah memang sudah modern Tetapi di negara yang berkembang Dan di negara yang masih terbelakang Justru sekarang adalah momentum yang paling besar bagi mereka Karena dengan e-commerce Mereka memiliki leverage Atau kesempatan yang sama Untuk bisa maju seperti negara lain Karena kalau sudah terhubung ke internet Semua orang memiliki hak yang sama Semua orang memiliki peluang yang sama Semua orang memiliki opportunity yang sama Nah oleh karena itu Kalau Anda lihat pertumbuhan di negara terbelakang Dan di negara yang berkembang Itu lebih cepat Adopsi e-commerce-nya Kalau negara maju Itu biasa Terjadi adopsi yang Apa Berbicara mengenai arsitektur e-commerce Seperti arsitektur biasa Kalau dulu kan orang ingin Berbelanja itu Awalnya kalau kita lihat ilmu ekonomi kan di pasar Pebeli Dengan penjual Bertemu di satu tempat Disitu mereka bertransaksi Konsep arsitektur e-commerce Sederhana sama persis Ada pembeli Ada penjual Bertemu di pasar Cuman pasarnya ini Arena pasar ini Tidak terlihat Karena dia di mana Di dunia maya Di cyber Di internet Jadi arsitekturnya sebenarnya simpel Ada pembeli Ada penjual atau penyedia Dan ada tempat bertransaksi Nah Tipe-tipenya e-commerce itu macam-macam Ada yang bilang B2B Namanya itu B2B Business to business Artinya apa Perusahaan yang menjual barangnya ke perusahaan lain Nah ini biasanya dari pabrik ke wholesaler Atau dari wholesaler ke retailer Ya dari pabrik ke pabrik B2C Tapi ada juga yang Ah sorry tadi itu B2B ya Business to business Tapi ada juga yang business to consumer B2C Ini artinya apa? Perusahaan langsung menjual barangnya ke konsumen akhir Misalnya dari supermarket langsung ke pembelinya Bioskop langsung ke penonton Atiketnya Atau pesawat langsung ke mereka yang ingin membeli kartis pesawat Atau hotel dengan mereka yang ingin menjadi orang menginap di hotel itu Itu B2C Business to consumer Langsung Nah Ada juga yang consumer to consumer Jadi antara orang saling berdagang begitu Ya misalnya apa? Misalnya saya punya barang bekas Saya langsung jual tawarin ke teman-teman saya yang lain Ada yang gak mau beli barang saya? Saya bukan perusahaan Saya individu Dan teman saya juga individu Saya bisa jualan lewat mailing list bahkan Saya bisa jualan lewat WhatsApp misalnya Nah itu konsep C2C Artinya konsumen menjual langsung ke konsumen Dan ada juga C2B Konsumen seperti saya jual ke bisnis Misalnya saya menjual produk-produk saya ke kampus Atau saya menjual produk-produk saya ke tempat-tempat pelatihan atau training Itu saya konsumen to the business Nah perkembangannya banyak lagi Ada yang misalnya dari B2G Business to government Jadi bisnis menjual produk jasanya ke pemerintah Ada juga government to government Ya macam-macam perkembangannya Tetapi konsep dasarnya adalah B2B B2C C2B Dan C2C Demikianlah Mengenai pengenalan e-commerce Di pertemuan satu ini Dan sampai kita jumpa di pertemuan berikutnya Kita akan bahas e-commerce dari sisi yang lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih